Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Sehat Pak Masya Allah Ya saya Abdul Wahab Permisi Mohon maaf Pak ini Apa ya Senen Al-Munir ya Jumatahwit Al-Munir Dengan Masya Allah Boleh Tanya-tanya sebentar Pak Terima kasih sebelumnya Waktunya Saya tertarik sekali dengan namanya Al-Munir Bapak bisa memilih nama Al-Munir Ini Landasannya itu apa Makra Sayang pertama si Rodifin Munir Masya Allah Anak yang pertama Nama anak yang pertama Si Rodifin Munir Artinya juga bagus ya Pak Suluh atau obor Yang nanti bisa buat menerangi ya Pak ya Sejak kapan ini Pak Pendirian ya Sari 2020 September Kalau rumah Tapi baru satu tahun Oh baru satu tahun Kalau pas Agustus Mau tahun kedua Jadi baru mau tahun kedua Untuk rumah Davidnya ya Pak Yang mendirikannya Sebagai pendirinya Siapa? Saya ribat Masya Allah Luar biasa Ini bangunan sendiri Sendiri Masya Allah Luar biasa Ini satu Amalia yang mulia Karena Sangat peduli Dengan Al-Quran Mulia sekali Dalam rangka Apa namanya Melihara ya Pak Al-Quran Kalau penanggung jawabnya juga Iya Bapak juga Masya Allah Tapi ada struktur Organisasinya Terus kalau Dari tujuan pendirian Yayasar ini Mohon maaf Tujuannya tadi Ya memang Kita memang Kepedulian tadi Kita ada Al-Quran Dan dengan Kita tahu Kondisi Anak-anak Tidurnya Terutama kan Banyak yang Kutang-kutang Kita salah satunya Kalau kita cuma Buka Rumah Tapi kalau Nggak punya Ya kan Kenapa Ini Maka kita Bukai Bukai Asa Mungkin Kita lanjutkan Sosial Kan Pendidikan Salah satunya Yang Sosial Yang Sosial Sosial Ada berapa Semuanya Semua Kurang lebih Hampir Empat puluh Kalau Sabtu Sekolah SMP Metode Pembelajarannya Ada yang Tinggal Disini Oh Ada yang Ngilip Disini Kalau Untuk Belajarnya Kayak Model Pesantren Terutama Tinggal Disini Jadi Mulai Bangun Solat Malam Solat Setelah Bada Suhu Dan Pelajaran Nanti Mulai Setengah Lapan Sampai Menjelang Setelah Sebelas Anak Tidur Kau Lelah Kan Kalau Yang Bolak Balik Ada yang Bada Juga Pulang Ada yang Sampai Asal Kalau Yang Anak Mas Kitar Sini Bada Asal Sampai Matrik Kalau Usianya Kisaran Usia Berapa 14 Tahun SMP 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 Belum Ada yang SMA Belum Ya Karena Emang Baru Mohon Maaf Ini Untuk Mengelola Ya Bukan Mengelola Membiayai Dan Menjana Anak Anak Santri Ini Pastinya Kan Memerlukan Biaya Ini Mohon Maaf Sumber Dananya Dari Sumber Dana Dari Para Don Alhamdulillah Karena Kita Masih Pertama Tahun Ini Alhamdulillah Untuk Aktivitas Untuk Pembiayaan Untuk Kami Tinggal Disini Kan Perlu Bersari Alhamdulillah Ya Ada Aja Donator Masih Terbatas Karena Kita Kurang Untuk Meng-endsports Jadi Ya Akhirnya Mungkin Ada Yang Lewat Ada Yang Tahu Polisi Ini Alhamdulillah Untuk Sampai Satu Tahun Ini Terpenuhikan Untuk Pembiayaan Karena Saya Dengar-Dengar Katanya Gratis Iya Ya Paling Ada Juga Yang Misalnya Boleh Ada Yang Orang Tuanya Nifatkan Kita Kita Enggak Membebas Ini Yang Tinggal Di Ini Semua Kita Tanggung Yang Mungkin Jadi Pemikiran Kita Kalau Sudah Gratis Begitu Pastinya Kepentingan Dan Keperluan Anak Santri Ini Kan Harus Ditanggung Dan Juga Masalah Kebutuhan Kebutuhan Yang Lainnya Sementara Tidak Ada Bayaran Ini Masya Allah Sangat Luar Biasa Belum Lagi Dengan Tekad Pak Kiai Komar Ini Yang Membangun Rumah Tafi Dalam Rangka Membumikan Jumlah Al-Quran Menjaga Al-Quran Ini Sangat Mulia Sekali Ya Allah Sangat Luar Biasa Mohon Maaf Kalau Selama Ini Dalam Mengolah Ada Kendala 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 Karena Kita Belum Kita Explos Keluat Pertama Melalui Sosial Jadi Pembiayaan Tadi Tapi Tadi Karena Kita Niat Alhamdulillah Ada Ada Kan Misalnya Juga Tempat Kan Kita Masih Terbatas Dengan Anak Sebanyak Ini Memang Pas Ngumpul Bareng Kalau Yang Pagi Kita 16 Kadang Kalau Ngumpul 20 Kalau Yang Sore Jadi Alhamdulillah Masih Kita Bisa Ini Cuman Kendalanya Karena Tempat Kita Pakai Kita Untuk Keluarga Untuk Anak Anak Salah Satu Kendalanya Tempat Kita Kurang Maksimal Ini Kalau Boleh Tahu Pak Yang Melatar Belakangi Sampai Kemudian Bapak Mengorbankan Waktu Tenaga Bahkan Materi Untuk Membentuk Taksit-taksit Di Negeri Kita Ini Yang Mendasar Itu Apa Dari Muda Dari Saya Masih Kudangan Bahkan Masih Sekolah Itu Biasa Dengajar Anak Sampai Hari Ini Artinya Kemudian Saya Punya Anak Lima Dari Pondok Semua Artinya Untuk Memang Apa Nanti Ketika Mereka Tuh Kita Inilah Bukan Bukan Kita Artinya Untuk Apa Hujuk Asil Daripada Belajar Mereka Di Pondok Kita Bagi Untuk Anak Anak Salah Tidak Tau Anak Muslim Indonesia Itu Masih Banyak Yang Dihar Huruk Kalau Apalagi Untuk Menghafal Aku Salah Satu Yang Mengerakan Saya Kebetulian Al-Quran Itu Anak Anak Kalau Anak 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 Ini Orang Sekitar Sini Apa Ada Yang Dari Jauh Yang Jauh Ada Yang Dari Kota Bekasi Kalau Ruang Belajarnya Mohon Maaf Di Ini Masya Allah Di Saung Tutupannya Ini Kami Dari Dimilensa Hitam Sangat Empatis Sekali Kemudian Dalam Pendelurusuran Kami Ingin Sekali Mencoba Untuk Komunikasi Ya Bertanya Dengan Pak Gai Tentang Pembelajaran Tafid Quran Di Al-Munir Ini Karena Saya Dengar Katanya Gratis Sempat Tercengang Bagaimana Cara Pengolaknya Gitu Iya Tapi Alhamdulillah Dari Kedigihan Pakci Komar Niat Ikhlas Ridho Dalam Rangka Berjuang Membela Agama Menjaga Al-Quran Mudah-mudahan Allah Memberi jalan Keluar Pak Amin Ya Melimpahkan Rahmat Berkahnya Untuk Pak Komar Sekeluarga Beserta Anak Santrinya Semuanya Dan Lebih Lebih Lagi Semoga Kedepan Akan Lebih Maju Amin Akan Insyaallah Kami Dari Dimilensa Hitam Mudah-mudahan Barangkali Satu Bentuk Wasilah Kedepan Sehingga Akan Memajukan Biasan Al-Mutri Ada Sedikit Dari Agni Amin Ya Allah Amin 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 Masya Allah Luar Biasa Jalan Ini Yang Terima Udah Lulus Tahun Ini Dan Ini Dan Ini Mohon Maaf Ada Mohon Iringan Doanya Untuk Anak Santri Semoga Anak Anak Santri Ini Semuanya Jadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Ya Dan Kedepan Menjadi Generasi Penerus Yang Memelihara Dan Menjaga Al-Quran Khususnya Adalah Untuk Kepentingan Agama Selah Munggo Makasih Pada Bapak Abdul Wahab Dan Tim Dari Lensa Hitam Yang Berkunjung Tempat Kami Yang Sangat Sederhana Ini Yang Alhamdulillah Sudah Satu Tahun Ini Kita Berjalan Rumah Afin Dengan Berbagai Macam Keterbatasan Kurangan Tapi Alhamdulillah Kita Masih Salam Mudah-mudahan Dengan Tadi Yang Disampaikan Pak Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Elhamdulillah Rabbi Al-Alan Al-Rahman Al-Rahim Yalik Amin 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 Demikian tadi para pemirsa, pemirsa hitam, bincang-bincang dengan Pak Gai Komar Dengan segala keterbatasannya beliau mulia sekali, semua dikerahkan baik itu pikiran tenaga bahkan harta yang dimilikinya Demi membangun agama melalui tahfid Quran, ponok pesantren Mudah-mudahan dari siaran ini akan muncul Al-Quran yang bisa memberikan support, dukungan Semoga bersama-sama dalam rangka membangun kader-kader generasi Islam ke depan Yang bisa menjaga Al-Quran Karena Al-Quran sangat penting dan ini adalah satu bentuk janji dari Allah SWT Dalam rangka menjaga Al-Quran yaitu akan memunculkan para tahfid-tahfid Al-Quran Kita doakan bersama, berkhusus untuk para santri dan berkhusus untuk Pak Haji Komar Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya Wallahu'l-mu'afiq wa'alaqut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu'l-mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!